Oke, kita lanjut materi ya. Materi kali ini kita lanjutin dari pertemuan yang lalu tentang decrease and conquer ya. Nah, untuk yang bagian kedua adalah kita belajar tentang penyesuaian masalah fake coin puzzle ya. Jadi ini permasalahan pajal terkait dengan uang coin. Mungkin Anda pernah dengar ya, dulu itu ada istilah uang coin ya. Yang diikutkan di dalam sejumlah coin ya. Tapi di antara sejumlah uang coin itu ada yang palsu ya. Jadi uang palsu itu bisa berupa lebih ringan atau dia lebih berat. Katakanlah misalnya saya punya uang coin nih. Wah, uang coinnya ada 20 buah. Nah, dari 20 buah ini saya tidak tahu nih mana yang uang coin palsu dengan mana yang uang coin asli. Ya, 20 nih. Ya, artinya satunya itu palsu. Nah, gitu. Berarti yang aslinya ada 19 coin. Jadi hanya 1 coin yang palsu. Misalnya ya, itu contoh aja dari 20 coin. Jadi caranya apa? Kita pakai timbangan. Jadi gunakan timbangan. Ya, jadi timbangannya itu kita belah 2. Jadi 10 di kiri. 10 di kanan. Nah, di sini akan nampak ya. Uang coin itu, ya. Kalau kita bagi 2, kiri dan kanan, otomatis kan salah satu ada yang palsu. Ya kan? Nah, itu akan nampak mana yang berat, mana yang ringan. Betul nggak logikanya ya? Nah, sekarang kita pikir di kiri dulu. Anggap aja kiri itu dia ringan. Ini anggap aja kiri ringan. Sedangkan yang di kanan dia berat. Jadi kalau kita lihat timbangan itu berat sebelah. Nah, sekarang kita tidak tahu nih uang coin palsu itu ringan atau berat. Caranya adalah, ya ringan ini kita belah 2 lagi. Kita bagi 2. Jadi masing-masing 5 coin di kiri. Kemudian 5 coin di kanan. Ini untuk yang sebelah kiri ya. Nah, kalau 5 coin kiri dan 5 coin kanan, ya. Itu beratnya sama, ya. Artinya dia balance. Kalau dia balance, berarti uang coin ini asli. Nah, jadi kalau sudah kayak gini, Anda sudah yakin nih? 10 di kiri ini sudah asli. Nah, sekarang kita coba yang 10 kanan ini. Kita timbang lagi. Ambil 5 coin. Taruh di kiri. 5 coin yang di kanan. Jadi di timbangan sebelah kanan ya. Nah, otomatis, ya, otomatis, ya. Ini akan berat sebelah juga. Hasilnya pasti akan berat, berat sebelah. Logikanya dapat ya, kalian ya. Ya, ini kalau main timbangan-timbangan Anda pasti tahu lah. Jadi kalau 5 coin kiri, 5 coin kanan, ternyata dia berat sebelah. Nah, cara yang sama Anda lakukan. Nah, jadi nanti ambil 2-2, ya. Ini ambil 2 coin, 2 coin kiri dan kanan, dan seterusnya. Nah, jadi kita bela 2, nih. Kita bela 2. Berarti ada yang 2 coin, ya. Kemudian banding dengan 2 coin. Tapi ini bisa kita lakukan seterusnya dan seterusnya sampai kita dapatkan yang ada besar kemungkinan coin itu adalah yang bisa ringan, bisa yang berat. Itu problem untuk fake coin puzzle. Di mana kita nggak tahu nih mana yang asli dan mana yang masuk. Nah, ini bisa kita lakukan secara decrease and conquer. Jadi kita sudah bagi 2, ini kan sudah decrease, tapi langsung kita solving kedua-duanya. Seperti ini. Ini logikanya. Nah, nanti setelah yang dapat ini, kita solving lagi, pecah lagi. Yang ini kita solving lagi. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai didapatkan yang coin yang palsu. Kemudian permasahan yang berikutnya adalah terkait dengan variable size decrease algorithm, ya. Jadi, tahapan berikutnya adalah tentang Euclid algorithm for grid common divisor, ya. Jadi, GCD ini bisa kita hitung dengan algoritma Euclid, tapi dengan strategi decrease and conquer, ya. Kemudian ada partition-based algorithm for selection problem. Ini juga sudah ada programnya, sudah saya buatkan. Ini bagaimana dia menyelesaikan permasalahan untuk selection, ya. Kemudian interpolation search dan beberapa algoritma yang terkait dengan binary search tree dan game, name-like game, ya. Nah, untuk algoritma Euclid, ini adalah kita mencari nilai GCD dari dua buah bilangan, ya. M dengan N. Di mana untuk nilai rekursifnya, itu adalah GCD N, M mod N. Nah, di sini. Jadi, ini. Jadi, GCD standarnya kan M, N, ya. Tapi setelah kita decrease, ya, decrease, itu modelnya GCD N, M mod N. Jadi, ini berlanjut, ya. Jadi, sampai didapatkan nilai yang terakhir. Misalnya gini, 80,44, maka GCD 44,36. Kemudian GCD 36,8. GCD 8,4. GCD 4,0. Hasilnya 4. Nah, ini adalah metode strategi decrease and compare. Untuk mencari GCD dengan algoritma Euclid. Nah, cuma Anda harus baca ketentuannya, ya. Jadi, kalau N itu kurang dari M bagi 2, maka rumusnya M mod N, di mana N itu kurang dari sama dengan M bagi 2. Jadi, ada syaratnya, nih. Ini ketentuannya kalau M-nya lebih besar dari N, maka kita berlakukan ini. Nah, untuk selection problem, ini adalah mencari nilai K elemen, smallest element, ya. Jadi, mencari nilai elemen ke K yang paling kecil dari kumpulan bilangan. Jadi, kalau misalnya saya punya bilangan 4, 1, 10, 9, 7, 12, 8, 2, 15, maka mediannya berapa, sih? Biasanya kalau kita mencari nilai median, apa yang Anda lakukan? Data ini harus kita urutkan dulu, kan? Kita urutkan, kemudian kita ambil nilai tengah. Jadi, ini memang dipakai, ya. Jadi, banyak dipakai di dunia statistik, ya. Ini banyak dipakai di dunia statistik. Jadi, ini adalah sejumlah data untuk mendapatkan nilai median. Memang biasanya kita urutkan dulu, baru ambil nilai bagian tengah. Tapi, ini berbeda dengan selection problem. Di mana kita mencari elemen terkecil dari K elemen. Jadi, misalnya gini. Saya mau mendapatkan 3 nilai terendah dari daftar nilai ini, misalnya. Nah, itu berarti kita harus mencari nilai median, ya. Kemudian, pemilihannya adalah mengambil 3 nilai terendah. Biasanya patokannya kita cari dulu nilai median, baru ngambil nilai tengahnya. Kemudian, permasalahan untuk post office location problem. Ini kebetulan saya tidak ada programnya. Jadi, yang ini nanti Anda boleh cari sendiri. Untuk kompleksitasnya, ini average, ya. In two dimensions with Manhattan distance. Jadi, ini penyesanya itu bisa menggunakan perhitungan jarak menggunakan Manhattan distance, ya. Dan bisa secara linear programming. Jadi, given an N village location along a strike highway, where should a new post office be located to minimize the average distance from village to the post office. Jadi, misalnya dia ada sejumlah village atau desa, gitu, ya. Dengan koordinat tertentu. Kemudian, kita membangun sebuah post office, ya. Yang kita taruh, ya, minimal ini bisa menjangkau, ya. Bisa menjangkau village dari post office, ya. Misalnya, kalau kita buat titiknya itu, dia adalah di radiusnya. Jadi, seakan-akan itu dia berada di dalam radius si post office ini. Seakan-akan. Nah, ini adalah tentang permasalahan post office location problem. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan decrease and conquer. Ini boleh Anda cari, ya. Boleh juga dijadikan tugas di paper, tugas struktur, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan selection problem. Jadi, ini mirip-mirip juga dengan merge short, ya. Jadi, konsepnya dia mirip-mirip dengan merge short. Jadi, kita mencari nilai K elemen terkecil. K elemen. Jadi, konsepnya kayak gini. Ah, ini kebutuhan ada data, nih. Jadi, saya punya data ini, ya. Ini, nanti, saya pindahkan dulu. Bagus, ini kok jadikan ke Excel. Ya, ini datanya. Jadi, saya punya sebuah data, ya. Kemudian, saya misalkan K-nya itu adalah tiga. Saya mau mencari yang elemen tiga, ya. Elemen ketiga, ya. Dari data ini. Mau tidak mau, ini kita decrease and conquer, ya. Kita bagi dua. Ini saya buat kelompok satu. Kemudian ini saya buat di kelompok kedua. Nah, dari kelompok satu ini, kita mau cari median. Jadi, kita mau cari median. Median, ya. Jadi, kita cari nilai median dari kelompok satu dan cari median di kelompok dua. Untuk cari median, ini harus kita urutkan. Jadi, kalau diurutkan ini jadi 21, 25, ya. 76, 98, dan 100, ya. Kemudian, ini kalau kita urutkan, ini 87, ini 89, betul, ya. Nah, nilai tengah median itu yang ini. Karena dia ganjil, kebetulan dapatnya di sini, ya. Saya sudah dapatnya. Jadi, nilai mediannya adalah, nilai median, itu adalah 76, dan 60. Jadi, ini adalah list untuk median. Jadi, ini yang sebagai daftar untuk median. Daftar median di sini kan ada dua indeksnya, ya. Jadi, untuk mendapatkan nilai tengah dari median ini. Jadi, median dari median ini, ya. Ini harus kita urutkan dulu, ya. Jadi, saya urutkan lagi, nih. Nah, ini jadi 60. Ini jadi 7, 76. Maka, nilai mediannya adalah yang di sini, ya. Karena kan 2 bagi 2 adalah 1. Indeksnya mulai dari 0. Maka, nilai mediannya adalah 7, 76. Nah, cara berikutnya adalah kita menggabungkan kembali, ya. Kita gabungkan 2 data ini, ya. Kita gabungkan. Dengan cara diurutkan. Jadi, kita urutkan data ini semua. Jadi, datanya kita urutkan. Berarti, kalau kita urutkan 21, 22, 25, 43, kemudian berapa, nih? Ya, 60, 87, 89, 98, kok kayaknya kurang 1, ya. Ada yang kelupaan, nggak? 21, 22, 25, oh, 76-nya kelupaan, aduh. Nah, ini indeks. Pivotnya, ya. Jadi, sebagai pivot di nilai median. Nah, sekarang ini indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, ya. Ini saya buat lebih kecil font-nya, biar gampang Anda lihat. Jadi, ada 10 data, ya, dengan indeks. Ternyata, 76 itu indeksnya 5. Nah, sekarang karena kita indeksnya maunya yang ketiga, ya. Berarti, apakah datanya itu berada, apakah, ya. Apakah 76, ya. Nah, itu indeks kelima, ya. Lebih dari indeks ketiga, ya. Indeks ketiga itu 4, 3. Nah, kalau ya, berarti inilah nilai mediannya. Jadi, nilai median dari nilai K yang kita mau. Jadi, ini yang kita dapatkan. Jadi, solusinya adalah 4, 4, 3. Nah, ini adalah apa namanya tadi itu? Selection Selection Problem. Ini nanti saya upload ke Moodle, ya. Jadi, contohnya gini, ya. Ini ada sejumlah data, gitu, ya. Kemudian kita pingin yang K-smalless. K-smalless itu misalnya kita tentukan bahwa K-smalless-nya 3. Berarti caranya, ini data kita bagi 2, ya. Ya, walaupun dalam keadaan tidak turut, langsung kita bagi 2. Ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Sebelum mencari nilai tengah, Anda urutkan dulu. Anda urutkan. Ya, kemudian ambil nilai tengah. Kedua nilai tengah ini kita jadikan sebuah daftar. Sebuah daftar nilai median. Kemudian daftar nilai median ini kita urutkan, kemudian kita tentukan pivot-nya. Jadi pivot-nya itu itu dari indeks nilai median, ya. Indeks median, ya. Indeks median dari daftar ini. Karena dia kan 2 data. 2 data dibagi 2, jadi nilainya 1. Berarti dia berada pada indeks ke-1. Indeks ke-1 itu 7, 6. Nah, setelah dapat 7, 6, semua data itu kita urutkan dan kita simpan di dalam sebuah list, ya. Dan indeks ke-5 itu adalah pivot-nya. Jadi ini pivot. Jadi apakah, ini bukan apakah 7, 6 lebih dari ini, ya. Soalnya tulisnya 5 lebih dari 3, ya. 5 lebih dari 3, gitu, ya. Nah, apakah 5 lebih dari 3? Karena 5 itu kan ini, indeks dari ini, lebih dari 3, ya kan. Karena lebih dari 3, maka kita ngambil indeks yang ke-3. Inilah solusinya. If S sama dengan K, the problem is solved, ya. If S lebih dari K, find the K smallest in the left part. Nah, dia kan carinya di left part, ya. Karena S kurang, lebih besar dari K. Ya, karena kan 5 lebih dari K, K-nya 3. Look for the K smallest element in the left part. Kalau dia kurang dari, maka Anda cari yang K kurang S, smallest element in the right part. Gitu, ya. Mungkin boleh contoh lain. Nanti Anda coba dengan soal latihan saya, ya. Kemudian demo aplikasinya, ya. Yang kemarin sudah, ini fake coin. Jadi, ini ngambil dari luar. Tidak saya bangun sendiri programnya. Ini tentang penyesaian fake coin puzzle, ya. Jadi, fake coin puzzle. Ini kita belah dua, ya. Kita bagi dua, left sama right. Jadi, ini memang lebih gampang kalau kita buatnya ini. Jadi, misalnya coin-nya ada 12, coin-nya itu 3. Nah, ini dapatnya berapa, nih. Berarti akan dapat, nih, jumlahnya. Nah, ini. Dia akan mengenerate coin-coin-nya. Sampai didapatkan solusi. Oh, ini panjang, nih, ceritanya, ya. Nanti kalian ketik aja, nanti bisa dapat, kok. Kemudian yang GCD, ya. Grid Common Divisor, ya. Jadi, dengan nilai GCD, ya. B mod A, A, ya. Ini terbalik, ya, dengan yang tadi, ya. Tinggal dibalik aja, sih, coding-nya. Jadi, kalau Anda buat M, N, ya, berarti N, M mod N. Nah, gitu. Kalau ini kan dibalik, ya. Kalau misalnya kita mau pakai yang sesuai dengan yang di modul, ya. Di modul tadi apa, ya? Nah, ini. GCD sama dengan ini. Oke, kita pakai ini aja, ya. Biar nggak beda jauh dengan ini, ya. Yang di modul. Euclidean Algoritum. Dev. GCD. M, N. If M sama dengan 0, ya. Oke, ya. Jadi ini return. Return-nya adalah M, ya. Return M. Tuh, langsung return aja, ya. Return. GCD. M mod N. Nah, N mod ini kan percent, ya. Beda jauh, ya, dengan ini, ya. Ya, hanya beda tulisnya aja, gimana, ya. Oke, kita buat di sini. Ini anggapnya 15, ini 10. M, ini N. Ini M, karena syaratnya M harus lebih besar dari N, ya. M, koma, N. Box return GCD, N, M. Kita kembali, taruh, ini berapa, nih. 80,44. Integer division on modul by 0. Oh, pembagian dengan 0, ya. Oh, berarti kita harus tambahkan kondisi, nih. Kalau N lebih besar dari M bagi 2, maka N mod N sama dengan M kurang N. Ini harus kita betulkan, ya. Ini modelnya. M mod N itu adalah... M bagi 2. Eh, ini jangan N. Klik N ini, astagfirullah. Okay. M bagi 2. M bagi 2. Sisa bagi. Saya cetak dulu, biar gampang lihat detailnya di mana, ya. M koma... 80, 44, 44, 36, 36, 36, 8, 48, 8, 4, 0. Nah, berarti pas di sini, nih. Kalau M... Ah, ini bukan M. Kalau N lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita return-nya adalah M. Oke, ternyata di sini coding-nya, ya. Bermasalah. Tuh, nggak dapat, ya. Kita balik. Ini jadi 15, ini jadi 10. Ini kita buang. GCD-nya adalah 5. Kalau kita balik tadi. 88, ini... 44. 80, 44. Kita GCD-nya adalah 4. Kalau ini tadi... Kalau ini tadi... Ini cara yang 1, ini cara yang 2. Ini nggak beda jauh sih. Cuma bedanya dibalik. Kita balik. Kemudian kita lihat yang... Selection median problem. Selection... Nah, ini selection. K smallest element, ya. Jadi... Sudah... Ada sih, ya. Kita buat datanya... Nah, ini datanya ini. Kita ambil K yang ketiga, misalnya. Dari data ini kita bagi 2, ya. Nanti kita ambil elemen K yang paling kecil, ya. Ini akan didapat hasilnya adalah 5. Oke, bisa coba yang tadi datanya di sini. Nah, kita balik. Teg. Oh, ini 25. Oh, iya. Ini indeksnya... Tergantung indeks, ya. Ini kebetulan indeksnya dimulai dari 1, ya. Nah, ini sama sih. Ini kan dari 1, ya. Ini kalau kita ganti dari indeksnya 0, ini bisa dapat. Tergantung dari indeks keberapa yang kita buat. Tapi kalau dilihat, ini betul, ya. 22, 21, 25. Iya, betul, ya. Kalau kita tadi... Kalau kita pakai 0... Kalau K-nya, anggap aja ini indeks, ya. Ya, bisa aja dia dapat 25. Oke, kemudian satu lagi yang binary search tree. Interpolation search sama binary search. Nah, ini binary search ini pencarian dengan pohon BST, ya. Ya, pohon BST. Jadi, pohon BST ini root-nya tetap biasanya di node X. Kemudian kalau X-nya nil, maka kembali di min 1. Kalau tidak, kita return X. Kalau tidak, kita BST-nya sebelah kiri. Kalau tidak, sebelah kanan. Jadi, ini model pencariannya itu secara pohon, ya. Jadi, kayak gini, nih. Jadi, kita cek dulu apakah dia sebelah... Misalnya gini, nih. Lebih gampang kalau saya ambil contoh. Ya, binary search tree ini kan kita bisa bikin pohon, ya. Mungkin dengan contoh data inilah. Nah, nih. Anggap aja ini datanya 25, 21, dan seterusnya. Kita susun dulu ke dalam pohon, nih. Biasanya yang menjadi akar itu adalah yang pertama, data yang pertama. Nah, 5 itu adalah pertama, itu sebagai akar. Kemudian, 21 ini adalah data kedua. Nah, 21 ini lebih besar atau kurang dari 25. Kalau kita lihat, ternyata 21 ini lebih kecil dari 25. Maka, di sini saya taruh. Kemudian, 98. 98 ini lebih besar dari 225. Maka, saya taruh di sini. 9. Ini udah jadi satu pohon, nih, nampak, nih. Kemudian, ada nilai 100. 100 ini, tak mungkin di sebelah sini, kan. Dia pasti di sebelah sini. Apakah lebih dari atau kurang dari 98? Ternyata, ternyata dia lebih dari. Kita buat di sini 100. Kemudian, 76. Kemudian, 76. Kita lihat cabangnya. Oh, bukan di sini. Dia ada di sini. Ini saya buat di sini. 7. Nah, kan gitu ya. Kemudian, 22. 22 ini ada di sebelah kanan. Kemudian, 43. 43 ada di mana? Oh, ternyata dia ada di sebelah kiri dari 76. 60 dari sebelah kanan dari 4, 43. 89 dari mana? Oh, ternyata dia sebelah kanan dari 7, 76. 87 mana? Oh, sebelah kiri dari 8, 7. Oh, Pak, gambarnya kayak gimana? Nah, ini saya gambarkan ke Anda. Nah, jadi ini saya screenshot dulu. Saya tambahkan di Microsoft Pen. Ini akar. Ini akar. Kemudian, 21 ke sini. Ini 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 ke sini. Nah, inilah pohon binar dari ini. Nah, sekarang kalau kita pakai BST, kalau saya mau cari angka 22, maka pencariannya nanti adalah di sebelah sebelah sini. Kalau 22, berarti pencariannya ada di sebelah kiri dari 2, 25. Kenapa? Karena tinggal dibandingkan saja. 22 banding 25. Dia letaknya di mana? Oh, sebelah kiri. Udah, bandingin sini. Nanti kita cari salah satu di sini. Nah, kalau misalnya saya mau cari angka 87. Oh, 87 pasti dia lebih besar dari 25. Berarti kita carinya di sini. Ya kan? Kemudian dibandingkan lagi dengan 98. Apakah 87 lebih dari 98 atau kurang dari? Oh, ternyata tidak. Dia ada di sebelah kiri. Cari lagi di sini. Nanti banding lagi dengan 76. Nah, gitu. Dan seterusnya. Sehingga didapatlah nilai 87. Nah, ini namanya binary search tree. Insertion and new key dan sebagainya. Ya, ini nanti tinggal Anda jalankan ya. Jadi, ini konsepnya bisa menggunakan ini. Jadi, ini pakai kunjungan ya. Ini kebetulan kunjungan yang saya buatkan ya. Jadi, kita tambahkan insert key dan seterusnya. Nanti dia akan membentuk pohon. Cuma yang dicontoh di sini, ini saya buat yang kunjungan ya. BST-nya Anda coba buat sendiri. Kemudian median and finding. Ini mencari nilai. Oh, ini yang tadi ini. 25 ini. Kalau menggunakan algoritma ini, median of median. Median of median yang tadi yang kita pakai. Median finding algorithm itu dapatnya 4.3. Nah, kalau yang di sini kok dapatnya 25. Ini karena yang ke smallest element ya. Kalau yang ini menggunakan yang tadi. Elemen K-nya 3 dari area mediannya. Itu didapatkan nilai 4.3. Dua algoritma ini kurang lebih sama sih. Kalau dilihat di sini. Ini lebih panjang. Kalau ini lebih pendek. Itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Selamat menikaham. Selamat menikaham. Selamat menikaham. Terima kasih.